Assalamualaikum semuanya Jelang akhir pekan ini mau jalan kemana nih? Bingung gak tau kemana Nah, gue mau ngasih inspirasi jalan-jalan kalian di akhir pekan ini Sebelum masuk ke konten video, jangan lupa Subscribe channel Riki Jalan-Jalan Nyalakan loncengnya Berikan like, komentar yang menarik Supaya konten ini terus berkembang Nah, gue mau ajak kalian semua ke kota Semarang Ibu kota Provinsi Jawa Tengah Semarang ternyata kece juga nih spot healingnya Salah satunya adalah kawasan kota tua Semarang Kawasan ini mirip banget dengan jaman kolonial dulu Banyak banget Bangunan-bangunan jaman kolonial yang saat ini dipoles dengan sentuhan baru Arsitektum khas Art Deco dan Pecinaan bisa kita jumpai di kawasan kota tua Semarang ini Sebenarnya kota lama Semarang ini dulunya apa ya? Hmm, kawasan kota lama Semarang dahulu disebut juga sebagai Oudestad Luas kawasan ini sekitar 31 hektare Dilihat dari kondisi geografi Tampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya Sehingga tampak seperti kota tersendiri dengan julukan Little Netherlands Bau-bau Belanda Sejarahnya, kota lama Semarang ini didirikan sejak tahun 1678 silam Tepatnya, pada tanggal 15 Januari 1678 Mulailah dibangun beberapa bangunan Mulai dari gedung pemerintahan, rumah-rumah warga, kanal, serta benteng yang bernama Fitchhook Pada abad ke-19 hingga 20 Kota lama Semarang menjadi pusat perdagangan yang ternama Sebenarnya, wajah kota tua Semarang ini baru 3 tahun silam disulap bak Disneyland yang merakyat Setelah mendapatkan kecuran dana bantuan sekitar 160 miliar rupiah dari pemerintah pusat Pemerintah kota Semarang gercep nih merenovasi bangunan bangunan tua Yang terbengkalai puluhan tahun lamanya Kawasan ini dulunya adalah tempat berkumpulnya pengemis dan kawasan kumuh Namun, sekarang menjadi loka wisata yang instagramable Cafe-kafe dan hotel bernuasa Art Deco Bertebaran dengan harga yang setentunya sangat terjangkau Setiap malam, kawasan kota tua Semarang ini Ramai oleh pengunjung dari semua golongan usia Lokasi paling menarik di sekitar kota tua Semarang ini Antaranya adalah Gereja Beleduk, Taman Sri Gunting, 3D Art Museum, Pasar Kelitian Dan yang paling utama adalah berfoto dengan pemandangan gedung-gedung khas Eropa Tempo dulu Banyak bangunan lama yang masih berdiri kokoh Dan Anda bisa jumpai seperti Cafe Spiegel, pabrik perahu layar, dan kantor pos Siapkan kamera terbaikmu ya Jika menginginkan hasil foto yang bagus Boleh juga nih ngajak saya ya Kebetulan saya juga fotografer nih Hehehe lumayan Nah buat kalian yang mau ke kota tua Semarang Nggak perlu khawatir Dengan pertiketan nih Kawasan kota tua ini Seluruhnya gratis Tidak dipungut biaya Buat kalian yang datang naik kereta api dari luar kota Kok kasihnya dekat banget sama stasiun Tinggal ngesot sampe nih Buat kalian yang pelesiran ke kota tua Semarang Gue titip pesen ya Tolong dijaga ya kebersihannya Jangan buang sampah sembarangan Selanjutnya terserah Anda menikmati Keindahan persona tua kota Semarang Kalau nggak sekarang Kapan lagi cuy Kapan lagi 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 Kapan lagi